Wali Kota Banjar, ADHU Sukayesi akan memutus kontrak Banjar Waterpark dengan pihak ketiga. Kontrak kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun tidak mendatangkan pendapatan asli daerah. Pemkot akan alih kelola salah satu perusda di Kota Banjar tersebut. Lebih kurang 3 tahun Banjar Waterpark dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Selama 3 tahun berjalan kontraknya, salah satu perusda di Kota Banjar tidak ada progres yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Terlihat dari sejumlah wahana rusak dan ditumbuhi banyak rumput liar. Tanggap dengan kondisi BWP, Pemkot Banjar mulai beraksi. Salah satunya menerjunkan ratusan ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap OPD diberikan tugas untuk membersihkan areal BWP yang telah diatur atau dibagi per blok. Wali Kota Banjar, ADU Sukaisi yang turun langsung dalam operasi bersih kali ini mengatakan pihaknya akan memutus kontrak Banjar Waterpark dengan pihak ketiga. Pasalnya, kontrak kerjasama yang telah terjalin selama 3 tahun tidak mendatangkan pendapatan asli daerah. Ini karena dikelola dari awal dulu ya sama pihak ketiga Pak Gunawan. Karena ada masalah diindikan, ada masalah diindikan. Nah permasalahannya mungkin investor juga berpikir karena sekarang masa pandemi. Dari wisata ini terpuluh, jadi ya kita kelola aja dulu sendiri. Nanti itu dengan bagian hukum, dengan Bu Asda satu, mau memutus kontrak dengan PD, apa, saya lupa ya. Kontraknya berapa tahun Bu? Kontraknya dengan pihak ketiga berapa tahun? Kemarin 3 tahun. ADU menambahkan, Pemkot akan kembali alih ke lola BWP dan meminta semua pihak tidak saling menyalahkan. Dari Kota Banjar, Sukiruman Radar TV melaporkan. Dari Kota Banjar. Mari Kota Maftar. Sampai, aku 것ir akan selesai menyertakan doi, Sampai coulda butila bahisa campur. Mengerang. Kota. Sampai kemudian.